... Insya Allah Kang Deddy ini menjadi Gubernur Jawa Barat. Yang kedua kita lihat dari hasil survei tadi, sangat luar biasa. Kita akan melakukan roadshow di setiap kota kabupaten yang akan dihadiri oleh saya sendiri dan itu akan saya jalankan sampai ke seluruh kota kabupaten ini kita akan berikan SPOT, motivasi untuk bagaimana supaya Pak Deddy ini baik elektabilitasnya harus terus meningkat. Itu saja, Pak untuk. Ini ada ancaman besar setelah saat seliti. Ketika punculnya selain di gundung, suatu saat ada gembanaan kekuatan akan merupakan bahwa di rata dan jatuh yang tidak kensaf atau di mahan yang memakai kekolaan berlilu-lilu. Exploritasi kenapa? Ini adalah sesuatu yang harus dititipkan bagi anak cucu kita ke depan. Ini adalah konsepsional, nanti rumusannya saya katakan. Sekolah yang ada di gunung, maka seluruh materialnya harus ada di tempat itu. Sekolah-sekolah perubahankan bangun. Kenapa? Konsepsi pembangunan selama ini salah. Kesetaraan, kesetaraan itu nanti harus lahir dari apa lagi? Dari lahir, melahirkan keadilan. Problem Jawa Barat apa hari ini? Disparitas yang sangat panjang, yang ayahnya tinggi banget. Satu daerah desa dengan penduduk misalnya kelar dalam setahun. Caranya bagaimana? Caranya, satu, bagi seluruh. Perubahankan penjualitasnya sang BM itu semua di atas 70, walaupun kami juga bisa. Agar basis-basis kami bisa dijaga dan dikalaubah survei, salah satunya adalah indikator politik Indonesia yang menunjukkan bahwa pasangan kami insya Allah dari hasil survei tersebut sudah mencapai elektabilitas sebanyak 77,81%. Ini sebuah angka yang sangat tinggi dan ini memastikan insya Allah kami optimis akan memenangkan Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 yang akan berakhir. Di dalam rapat tadi tentu banyak masukan-masukan yang sangat penting untuk kami segera tindak lanjutnya oleh tim pemenangan di seluruh kabupaten, kota, sejauh barat. Pertama, bahwa sekalipun elektabilitas kami cukup tinggi dari berbagai survei yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel, yang selama ini tingkat akurasinya sangat valid. Dari hasil survei ini kami menargetkan sebagaimana yang disampaikan oleh tim pemenangan, target pemenangan kita adalah 80%. Dan kami akan meningkatkan elektabilitasnya tersebut dengan memastikan untuk menjaga dan mengawal suara yang selama ini sudah ada di basis-basis kemenangan Pak Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Pertama, kami di dalam rangka pemenangan Pilgub dan Pilgub dan Pilgada tertat di seluruh Jawa Barat. Tentu ini sesuatu hal yang sangat membangkankan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita citakan, apa yang kita inginkan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Konsolidasi pemenangan Pilgub dan Pilgada tertat di seluruh Jawa Barat. Dengan visi yang sangat istimewa, jawabannya bahagia lahir-bahagia yang merupakan sebuah visi dan... Oke... Video, video, video... Tapi untuk sipik... Jangan lupa lagi deh... Oh ya, cuan. Kita cuan. Kita cuan. Sosifaksa, jabat, bahagia! Oke... Sosifaksa, jabat, bahagia! Ya, terkait dengan pemenangan, kami all out. Karena pasangan ini kami usung sendiri, benar-benar kabel internal kami sendiri, dua-duanya. Kami akan tancap gas. Dasbe sudah berjalan. Semua instrumen pemenangan sudah kami siapkan. Perjalanan passing juga kami siapkan. Tepuk pintu dua-dua kepada seluruh warga yang ada di Jawa Barat. Untuk menyampaikan program-program ini. Untuk menyampaikan visi-misi dan apa yang menjadi target segera. Jadi, itu saja yang ada di dunia. Pak! Insyaallah Kang Deddy ini menjadi gubernur Jawa Barat. Yang kedua, kita lihat dari hasil survei tadi, sangat luar biasa. Kita akan melakukan roadshow di setiap kota kabupaten yang akan dihadiri oleh saya sendiri. Dan itu akan saya jalankan sampai ke seluruh kota kabupaten ini. Kita akan berikan POT motivasi untuk bagaimana supaya Pak Deddy ini baik elektabilitasnya harus terus meningkat. Ini adalah sesuatu yang harus dititipkan bagi anak cucu kita. Terima kasih. Terima kasih.